Ya Pemirsa, berikutnya Pemirsa baru bekerja selama 2 pekan. Seorang asisten rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat, nekat membawa kabur uang dan perhiasan majikan hingga puluhan juta rupiah. Ya kabarnya ya gede, pelaku ini melancarkan aksinya saat sang pemilik rumah sedang pergi. Beruntung aksinya terekam oleh kamera pengawas. Aksi seorang asisten rumah tangga yang mencuri barang milik majikannya di perumahan Grand Prima Bintara, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi, Barat, Kota Bekasi, terekam kamera. Pelaku yang merupakan seorang wanita berusia 45 tahun masuk ke dalam kamar majikannya. Pelaku kemudian memasukkan barang berharga milik majikannya sebelum pergi membawa bungkusan. Pelaku membawa kabur uang dolar senilai 400 dolar Amerika Serikat dan perhiasan emas senilai 20 juta rupiah. Perban curiga lantaran pelaku tiba-tiba pergi tanpa izin. Berbekal kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Maposek, Bekasi, Kota. Korban mendapat asisten rumah tangga tersebut dari jasa penyalur. Diduga pelaku sering melakukan aksi pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramad Hidayat, Ainews melaporkan. Evani pernah gak mengalami hal seperti ini? Pernah, tapi alhamdulillah sih belum sampai se-level korban barusan ya gitu yang sampai puluhan juta rupiah karena uang dolar gitu. Tapi kan barang-barang kecil terus kadang-kadang kita juga ya pasti punya nilai apa nilai filosofis atau ada momen terus tiba-tiba dipakai sama yang bersangkutas sama pelaku tapi habis itu langsung diberhentikan. Iya, saya juga pernah mengalami hal ini. Apa tuh? Ya ada yang hilang ya priasaan gitu kan. Ini artinya kan kita semua harus hati-hati ya. Karena memang benar adanya bahwa kriminalitas terjadi karena memang ada kesempatan. Jadi kita sendiri yang di rumah harus menyimpan barang-barang berharga kita di tempat-tempat yang memang harus ada kuncinya atau di berangkas. Terus abis itu berangkasnya digondol barang sama kuncinya juga ya memang harus ditindak ya dan jangan sampai terjadi lagi begitu.